Kemarin sebuah berita duka datang dari salah satu personil band Gigi, Dewa Bujana. Ya, ibunya dari Dewa Bujana kemarin telah meninggal dunia. Nah, bagaimana sih sebenarnya kronologis dan cerita selengkapnya terkait dengan meninggalnya ibu dari Dewa Bujana dan juga batalnya manggung Gigi di pesta rakyat kemarin. Nah, kali ini kita sudah terhubung dengan salah satu personil dari Gigi, yaitu Dewa Bujana. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Dewa Bujana. Ya, pagi. Ya, Mas. Kemarin kan Gigi dijadwalkan untuk tampil di pesta rakyat tersebut. Kemudian karena kabar duka, ya semeninggalnya ibu dari Mas Dewa sendiri. Bagaimana sih sebenarnya kronologis dari kemarin itu, kejadian kemarin? Ya, kemarin. Sebetulnya dua hari yang lalu ibu saya masuk ICU. Jadi rencananya memang ketika masuk ICU, saya lapor ke teman-teman. Teman-teman sudah menyarankan kemarin siang pulang saja, tidak usah dipikirkan soal main. Saya pikir mungkin, saya tidak enak kalau sampai tidak lengkap kan Gigi main. Terus akhirnya, saya pikir hari ini saya mau pulang. Saya pikir masih bisa nunggu sampai hari ini. Ternyata terus kemarin jam 6 kita kumpul di tempat, di kantor. Teman-teman kaget melihat saya, kok belum pulang? Saya bilang besok, waduh kenapa, tidak apa-apa, tidak usah dipikirkan. Tapi saya berpikir karena saya kepengen juga ikut ada di acara itu, kepengen juga Gigi lengkap tampil. Kapan lagi kan acara pesa rakyat ini cuma belum tentu ada lagi. Tapi saya juga, memang beberapa hari sebelumnya saya sudah ketemu dengan ibu di rumah sakit. Tapi tidak berpikir bahwa persis jamnya, kita kan tidak pernah ada yang tahu. Nah persis perjalanan ke Monat, saya dapat kabar ibu meninggal. Saya langsung bilang teman-teman, teman-teman bilang, sudah berangkat, berangkat saja sekarang. Terus gimana mainnya? Dia tidak usah dipikirkan, tidak usah main saja, kita naik saja atau bagaimana? Dia bilang, tidak usah dipikirkan. Akhirnya saya turun cari taski, pulang langsung ke bandara, berangkat. Saya tidak tahu, akhirnya teman-teman kalau tidak jadi tampil. Ya maaf juga, akhirnya buat yang sudah diumumkan, Gigi akan tampil, jadi tidak tampil. Ya, Mas Dewa, dari diagnosa dokter terakhir, sebenarnya apa sih penyakit yang didirita dari almarhum Ibu Mas Dewa ini? Ya mungkin, Ibu saya sudah umur 78 tahun, jadi pernah kena stroke. Terus kemarin sih gejalanya sejak 20 hari lalu, tepatnya memang drop dan masuk rumah sasid karena katanya ada gangguan empedu. Terus besoknya ginjalnya, katanya, terus besoknya beda-beda. Terus setiap cek darah, lain lagi ketemu, lain lagi ketemu. Besoknya di dokter bilang, oh ini sudah bagus, bisa pulang. Kita bawa pulang, sudah senang di rumah, tambah drop. Saunya pas diperiksa, ada lagi, ya mungkin efek dari stroke, mungkin juga minum obat terus kan selama hampir dari tahun 90-an. Ya mungkin, dan ya saya pikir jalannya nggak terlalu lama, menderita, kasian juga ngeliatnya kalau misalnya kemarin harus lama di rumah sasid lagi, ya saya pikir yang terbaik aja. Kita sih akhirnya pas di rumah sakit ngeliat posisi terus sampai masuk ICU, ya kita rapat keluarga ngeliat ya gimana yang terbaik aja kalau bisa ada keajaiban sembuh, kita senang. Tapi kalau dibuat menderita, kasian juga ibu gitu. Nah gitu aja sih sebetulnya. Ya dari Mas Bujana sendiri dan juga pihak keluarga, rencana untuk pemakaman bagaimana Mas? Kami di Bali kan ada yang dimakamkan biasanya terus, tapi kan selalu ngaben gitu. Jadi kremasi, kami tadi sudah sepakat untuk hari Sabtu ini tanggal 25 untuk ngabennya ibu kami di sini. Jadi hari Sabtu tanggal 25 Oktober ini. Oke Mas Bujana, kami segera tim Intent Lain Menyus mengucapkan duka cita, terus bertukar cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarganya ditinggalkan juga Mas Bujana, tabah selalu dan juga doa selalu menyertai keluarga. Ya terima kasih Mas Bujana untuk keluarganya ya. Ya terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Ya itu dia tadi ya, kita sudah ngobrol langsung terkait dengan kronologis kemarin meninggalnya ibu unda dari Mas Bujana dan yang pasti memang karena komplikasi penyakit ya dan juga memang sudah beberapa waktu ini dirawat gitu ya. Betul sekali. Ya tapi personil dari gigi, dari band gigi yang lainnya kan juga tetap datang ke peserta rakyat kemarin, walaupun mereka confirm batal tampil ya. Ya betul sekali.